Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai semuanya, pernah gak dalam kehidupan sehari-hari kalian merasa takut atau merinding ketika melihat lubang-lubang kecil pada suatu benda? Misalnya pada gambar ini Jika iya, ada kemungkinan kalau kalian terkena sebuah fobia lubang yang disebut tripopobia Tripopobia adalah salah satu jenis fobia yang berasal dari kata tripta dan pobos Tripta berarti lubang dan pobos berarti takut Tripopobia berarti perasaan takut yang ekstrim terhadap pola dengan banyak lubang atau tonjolan Beberapa contoh benda yang memiliki pola ini Meliputi sarang lebah, buah stroberi, bubble wrap, bunga karang, hingga busa sabun Lalu bagaimana cara mengetahui jika kita terkena tripopobia tersebut? Mari kita uji disini Ketika kalian melihat video ini dan merasakan Mual, gemetar, merinding, berkeringat, jantung berdebar, sesak nafas, pusing, dan melayang Berarti Anda memiliki gejala tripopobia tersebut Penderita tripopobia biasanya sadar Kalau rasa takut yang mereka miliki adalah hal yang tidak wajar Karena beberapa benda tersebut dikategorikan sebagai benda yang tidak berbahaya Tapi mereka tidak mampu mengendalikan perasaan tersebut Lantas, apakah tripopobia adalah penyakit yang berbahaya? Jawabannya adalah tergantung bagaimana mereka merasakannya Jika hal tersebut berdampak pada suatu yang berlebihan Maka bisa jadi tripopobia tersebut akan mengganggu dan berbahaya bagi penderitanya Hingga saat ini penyebab tripopobia belum diketahui secara pasti Namun para ahli mengemukakan beberapa teori yang dianggap bisa menyebabkan tripopobia tersebut Bentuk evolusi dari kecemasan terhadap parasit atau penyakit menular Tripopobia dianggap merupakan evolusi kecemasan berlebih dari pengamatan manusia terhadap melihat sebuah penyakit Misalnya seperti cacar air, rubella, kudis, dan lain-lain Perasaan jijik bisa berasal dari respon untuk melindungi tubuh dari parasit dan penyakit Namun pada penderita tripopobia terdapat generalisasi terhadap semua objek dengan polal banyak lubang atau tonjolan Sehingga segala sesuatu yang memiliki lubang dianggap menakutkan bagi mereka Kecemasan sosial Manusia pada hakikatnya memiliki bermacam-macam sifat termasuk diantaranya sifat penyendiri Ketika seseorang memiliki sifat semacam itu, tripopobia akan dianggap sebagai sebuah kelompok mata yang memandangi si manusia tersebut Sehingga memberikan rasa tidak nyaman dan kecemasan Depresi Tripopobia juga dianggap sebagai sebuah penyakit yang datang dari sebuah tekanan kehidupan Sampai dengan saat ini, tripopobia belum dianggap sebagai sebuah penyakit jiwa Beberapa orang yang merasakan gangguan berlebihan pada penyakit ini Sebaiknya berkonsultasi pada dokter spesialis jiwa atau psikolog Biasanya, para dokter dan psikolog akan memberi Anda questioner pertanyaan yang akan Anda jawab Guna mendiagnosa sumber kecemasan Anda pada penyakit ini Berikut Abbas Education akan memberikan Anda tips untuk mencegah fobia berlebihan pada benda berlubang 1. Berpikiran positif 2. Keluarkan energi Anda untuk menilai benda tersebut adalah benda biasa 3. Ingat kalau Anda adalah manusia yang berakal 4. Dan yang terakhir selalu berdoa kepada Allah SWT Demikian informasi dari kami Dan sampai jumpa di video selanjutnya Wassalamualaikum Wr Wb